Dulu, danau ini merupakan tempat populer bagi para penyelam, karena mereka penasaran, benar gak sih kalau menyelam di sini, bisa lihat bangku dan jembatan di dalam danau? Jadi, mereka menyelam saat air danau mencapai kedalaman maksimal, yaitu sekitar bulan Mei hingga Juni. Berikut foto-fotonya. Ini adalah jembatannya, dan ini bangkunya. Tapi saat samar, air danau kan gak penuh, jadi bangkunya bisa terlihat muncul di daratan. Jadi, kita ketemu yang namanya Sabven. Gue gak tahu ya bahasa Indonesia-nya apa. Jadi, kayak pinus kering gitu loh. Terus di cross kalau ketemu. Terus di sini ada tulisan stok. Stok itu ranting-ranting ya. Tuh, kayak begini. Jadi, dicontreng gitu. Ini sebenarnya anak kecil yang ngerjain. Ini bebeknya mulai banyak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. ini bebeknya pada ngerumpi atau apa ya selamat menikmati ini ente kan pilih kan nah di binggo ini kan ada smeteling itu kupu-kupu nah ternyata disini tuh punya kupu-kupu nah tuh ini kupu-kupu semua tuh jadi sekarang kupu-kupunya dicontreng habis itu di setapada was iya saya ada ya has to come again nah disini kita ketemu batang pohon baum stump nah karena udah ketemu jadi kita contreng yang belum apa yang belum ini nih yang belum ini sarang laba-laba burung di sana terlihat ada orang-orang duduk di atas bangku itulah bangku yang gambarnya ada di awal video jadi itulah salah satu bangku yang bisa tenggelam saat air danau mencapai kedalaman maksimal 12 meter nah kenapa banyak orang duduk di situ karena mereka penasaran mau ngerasain duduk di bangku populer yang fotonya tersebar di google nah jadi kita ketemu ini semut-semut loh nah ini amais nah jadi ini adalah daun yang dimaksud dalam kertas bingo ini tuh ini belat belat itu daun nah karena udah ketemu jadi dicontreng oke nah ini airnya tuh pening banget enjoshun ya oke i meet mama ini bagian danau di sisi lainnya jadi tadi videonya dari awal tuh kan backgroundnya beda-beda nah karena kita keliling danau anginnya kenceng juga disini jadi ini ada yang pakai sepeda juga mountain bike etwas kelpes etwas kelpes maksudnya sesuatu yang kuning-kuning apakah itu nah inilah mungkin ini ya gedung ini bukan gedung sih ini restoran kita sekarang mau makan siang kita sekarang mau makan siang ini namanya ayah suama gulash nah suamiku tuh makan ini nih kita ada ini gekohrin fleisch mit semel brose ya semel krein semel krein 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi waktu pas berangkat kita kan lewat hutan-hutan ini nah terus mau pulangnya kita lewat jalan raya ini karena habis makan tadi jadi ngantuk kalau lewat hutan-hutan takutnya ketiduran ngantuk 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 umiling umiling katanya mau umiling umiling itu rebahan nah ceritanya di binggo ini kan ada yang belum nih ini ada eh tuas rundes jadi sesuatu yang bulat Nah mungkin ini kali ya tuh, ini rambu. Jadi yang ini kita contreng. Oke, nah yang belum apa sih? Jadi yang belum ini spinenets sarang laba-laba, terus vogel burung, sama sesuatu yang diawali dengan huruf M. Jadi ini jalan rayanya, bisa untuk mobil, motor, sepeda. Jadi ini jalan menuju danaunya nggak jauh. Dan jalanannya bisa untuk pakai, hmm, apa sih namanya? Kinderwagen. Apa sih Kinderwagen? Terus kalau capek, masuk di bangku kayak gini nih, banyak banget. Ini waktu berangkatnya tuh kita lewat hutan-hutan yang sebelah sana. Nah sekarang kita lewat jalan raya ini. Nah tadi udah ngeliat nih si burungnya. Halo. Ini ada spinennya. Spinenets. Apa toyak tuh? Tapi ini kayak gini tuh spinennya. Nah ini kan ada tulisan at was the smith embegin. Jadi maksudnya sesuatu yang diawali dengan huruf M. M itu yaitu, nih tempat sampah bahasa jaramannya. Miskobel. Oke jadi ini gamenya berhasil deh. Jadi ini kalau mau bawa sepeda tuh kayak begini tuh di belakang. Bisa sepedahan di sini. Jadi ini ada rumah di perkampungan ini. Jadi ini rute-rutenya. Nah jadi waktu pertama kita ke sini. Tahun berapa ya lupa. Nah kita tuh lewat sini. Dan saat itu bulan Maret. Jadi di sini banyak salju. Nanti deh ya kalau misalnya ada videonya. Atau fotonya. Saya akan taruh juga di vlog ini. Terima kasih telah menonton! Ini ada orang yang terjumpa Yung. Jadi ini mesin parkir otomat ya. Jadi ini kamu bayar pakai uang koin. Nah kalau nggak punya koin. Ini ada penukaran. Ini ada mesin penukaran. Ini bisa pakai uang 50, 10 dan 20 euro. Nanti keluar koin-koin untuk bayar parkir tadi. Gitu loh. Tuh lihat tuh. Pakai tas saya tuh. Uang 5, 10. Nanti keluar dari di sini. Tuh lihat kacam ini. Tuh lihat misalnya? Mereka juga tantang. Tuh butterflies. selamat menikmati 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 selamat menikmati